Halo teman-teman, apa kabar? Admin doakan semoga teman-teman dan keluarga selalu dalam kondisi yang sehat ya Di video kali ini, saya mau bercerita film petualangan yang berjudul Dora and the Lost City of Gold Film ini bercerita tentang petualangan Dora dan teman-temannya dalam mencari sebuah kota bersejarah yang terdapat banyak emas Tentu saja di petualangannya ini, Dora dan teman-temannya banyak mengalami rintangan dan kesulitan ya Oke deh, kalau gitu langsung aja saya mulai videonya, selamat menyaksikan dan semoga teman-teman semua terhibur Film ini dimulai dengan kayalan Dora dan sepupunya bernama Diego yang ceritanya lagi berpetualang di tengah hutan Dan gak lama kemudian, ibu Dora yang bernama Elena memanggil mereka berdua untuk makan malam Lalu pas mereka makan bersama, Diego ini gak sengaja melihat tulisan para patah dan bertanya pada ayah Dora yang bernama Cole Di sana, orang tua Dora menjelaskan kalau para patah adalah legenda kaum Inka tentang sebuah kota kuno yang hilang Dan menurut cerita sejarah, di kota itu terdapat emas yang sangat banyak Keesokan paginya, Diego memberikan potongan coklat pada Dora sebagai tanda persahabatan mereka Karena hari itu juga Diego akan pindah ke kota bersama kedua orang tuanya Tentu saja hal tersebut membuat Dora menjadi sedih karena sekarang dia gak punya teman bermain lagi Sepuluh tahun kemudian, Dora tumbuh menjadi gadis cantik yang hobi berpetualang di tengah hutan bersama teman monyetnya yang bernama Butch Petualangan itu ia lakukan untuk menemukan petunjuk para patah sambil merekam aktivitasnya di hutan Lalu saat Dora masuk ke dalam sebuah gua, dia gak sengaja melihat pahatan Inka kuno dan sebuah patung yang terbuat dari emas Dora pun berencana untuk menyeberangi tebing dengan melompat Namun dia malah terjatuh dan menyuruh Butch untuk memanggil orang tuanya Kemudian saat di rumah, Dora menjadi semangat setelah melihat patung tadi yang ternyata terukir sebuah peta Tampaknya orang tua Dora udah tahu lokasi para patah, tapi mereka gak bisa mengajaknya dengan alasan kalau petulangan itu sangat berbahaya Tentu saja hal itu membuat Dora kecewa dan sang ayah akan mengirimnya ke Amerika untuk tinggal bersama keluarga Diego Sesampainya Dora di bandara tujuan, dia dijemput oleh Diego dan kedua orang tuanya Dora pun menjadi kaget setelah melihat perubahan Diego karena mereka belum pernah ketemu selama 10 tahun Lalu ketika mereka sampai di rumah, Dora sangat bersemangat karena bertemu dengan neneknya Diego pun membawa Dora ke kamarnya dan disana Dora memperlihatkan coklat kenang-kenangan yang dulu diberikan sama Diego Tapi Diego mengatakan kalau potongan coklatnya udah dia makan 10 tahun yang lalu Dan ketika Diego keluar kamar, Dora malah memakan coklat miliknya Akhirnya Dora yang terlihat gak nyaman tidur di dalam kamar, memutuskan untuk tidur di luar seperti di rumahnya Keesokan harinya, Diego mengajak Dora berangkat ke sekolah Dan sebelum naik ke dalam bis, Diego melepas bandonya dengan alasan agar Dora bisa bertahan di kehidupan SMA yang kejam Lalu sesampainya mereka di sekolah, Dora dihentikan oleh petugas ketika melewati metal detektor Petugas itu pun memeriksa atas Dora dan menemukan barang-barang yang ternyata gak boleh dia bawa ke sekolah Di dalam sekolah itu, Dora melihat seorang siswi bernama Sammy yang sedang kampanye tentang kerusakan hutan hujan Dora pun mendekatinya dan sedikit berdiskusi tentang hutan hujan yang dimaksud oleh Sammy Akhirnya Sammy yang berpikir kalau Dora pintar, memberikannya cupcake gratis agar dia cepat pergi Diego yang melihat kejadian itu melarang Dora untuk berdekatan dengannya Karena Sammy merupakan orang yang dibenci satu sekolah sekaligus siswi berprestasi Gak jauh dari sana, Dora lagi-lagi SKSD pada seorang siswa bernama Randy Namun, Diego dengan cepat menarik Dora dan juga melarangnya untuk berbicara dengan si Randy Singkat cerita, ketika pelajaran dimulai, seorang guru mulai memberikan pertanyaan di dalam kelas Dan seperti biasa, Sammy yang pandai mengangkat tangannya disusul oleh Dora yang mampu menjawab pertanyaan gurunya dengan benar Karena kejadian itu, Sammy melabrak Dora karena tampaknya dia gak suka ada murid yang sama-sama pinter seperti dirinya Dora yang polos pun gak tahu apa maksud Sammy dan gak peduli pada omongannya Sejak saat itu, Dora menjalani hari-harinya di sekolah seperti biasa Walaupun terkadang ada hal-hal baru yang dialaminya Setiap kali pulang sekolah, Dora selalu berkomunikasi dengan orang tuanya dan mencatat koordinat mereka berada Namun suatu hari, Dora kehilangan kontak dengan orang tuanya Dan dia terus berusaha menghubungi mereka namun tetap tidak ada jawaban Beberapa hari kemudian, sekolah Dora mengadakan pesta dansa untuk menyambut musim dingin Dora yang polos pun datang dengan memakai kostum matahari dan menghampiri Randy untuk mengajaknya berdansa Tapi karena Randy menolak ajakannya, Dora dengan pedenya nari-nari sendirian sampai menjadi perhatian banyak orang Dora juga mengajak sepupunya untuk berdansa Namun Diego malah keluar karena diajak teman-temannya gara-gara Dora Akhirnya Dora yang mengejar Diego keluar mendapat komentar buruk karena dia selalu berbuat seenaknya seperti di hutan Sehingga Dora menjadi kecewa dan segera pulang ke rumah Di kamarnya, Dora yang masih merasa sedih mengurung diri di dalam lemari Neneknya yang melihat kejadian itu juga langsung masuk untuk menemaninya Di sana Dora sempat curhat pada sang nenek kalau dia takut Diego akan membencinya Namun, neneknya menasihati Dora agar dia tetap menjadi dirinya sendiri Keesokan harinya, seorang guru mengajak kelas Dora untuk berkunjung ke sebuah museum Di sana, mereka disuruh membentuk kelompok dan akhirnya Dora harus berkelompok dengan Diego, Randy, dan Sammy Guru tersebut memberikan mereka tugas untuk menemukan sesuatu yang berusia lebih dari seribu tahun Dora pun berpikir untuk melihat pameran Mesir yang terkenal dengan benda-benda bersejarah Namun sayangnya pameran itu belum dibuka Tapi petugas pameran di sana mau membantu Dora untuk melihat-lihat ke gudang Jika hal tersebut bisa membantu pelajarannya Sehingga Dora menjadi bersemangat dan memanggil teman-temannya untuk ikut bersamanya Lalu ketika Dora berkeliling, dia ketahuan oleh penjaga lain yang membuat teman-temannya takut dan bersembunyi di sebuah tempat Tapi, para petugas di sana ternyata mengenal Dora dan langsung memasukkannya ke sebuah peti tempat teman-temannya bersembunyi Singkat cerita, mereka yang sudah terbangun akibat asap tidur mengintip keluar peti Dan ternyata mereka sedang diturunkan dari pesawat yang membawa mereka ke suatu tempat Akhirnya Dora bercerita pada teman-temannya Kalau yang menculik mereka adalah para pemburu harta karun para patah Tiba-tiba ada seseorang pria bernama Alejandro yang mengaku sebagai teman ayah Dora dan langsung menyelamatkan mereka Namun di saat mereka melarikan diri, salah satu penculik melihat mereka kabur Dan bos penjahat menyuruh Sweeper untuk mencuri peta para patah dari Dora Sweeper pun tiba-tiba muncul di hadapan mereka dan berhasil mencuri peta tersebut dari tas Dora Tapi karena para penjahat masih berniat menangkapnya, Dora terpaksa kabur dan merelakan petanya Beruntung Alejandro datang dengan membawa sebuah mobil dan langsung membawa mereka semua untuk pergi dari tempat tersebut Kemudian saat mereka berada di tempat yang aman, Alejandro mengatakan kalau dirinya adalah seorang profesor bahasa kuno Dan sejak orang tua Dora mencari lokasi para patah, mereka selalu berkomunikasi Namun dari dua minggu yang lalu, Alejandro kehilangan kontak dengan orang tua Dora Dan menemukan jurnal milik ayahnya saat dia mencari keberadaan mereka Dia pun terus melacak lokasi orang tuanya dan gak sengaja menemukan Dora yang sedang diculik oleh pemburu harta karun Akhirnya Dora berinisiatif untuk membantu Alejandro dalam mencari kedua orang tuanya yang hilang entah kemana Singkat cerita, mereka sampai di kemah orang tua Dora dan menemukan simbol keluarga mereka yang tertulis di sebuah pohon Sayangnya, orang tua Dora gak ada di sana sehingga mereka harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki Ketika baru saja memasuki hutan, mereka melihat simbol peringatan yang dibuat oleh pasukan kuno penjaga para patah Karena menurut legenda yang diketahui Dora dan Alejandro, semua orang yang mencari para patah akan binasa Akhirnya mereka semua terus berjalan ke dalam hutan sampai beberapa hari Dua hari kemudian, Randy kembali melihat simbol keluarga Dora yang tertulis di sebuah pohon Mereka juga menemukan kemah orang tua Dora yang terlihat kosong dan berantakan di dekat sana Tapi tiba-tiba mereka merasakan kalau ada orang yang mengintai dari kejauhan Dan ternyata itu adalah Boots yang langsung mengajak Dora melihat simbol lain dan terlihat di gambar buru-buru Kemudian saat mereka melanjutkan perjalanan, Sammy menjadi gelisah karena kebelet pup Dora pun mengajaknya mencari tempat di balik batu dan mulai menggali lobang untuk mengeluarkan unok-unok Sammy Lalu ketika Dora kembali, tiba-tiba mereka ditembaki panah sehingga berlari ketakutan Sammy pun terpaksa menarik unok-unoknya kembali dan ikut berlari bersama mereka hingga masuk ke dalam batang pohon Tapi saat berada di dalam, mereka terus dihujani panah hingga batang pohon itu menggelinding Beruntung mereka semua selamat dari kejadian itu dan mendapati anak panah tersebut ternyata berasal dari penjaga para patah Tentu saja kejadian tadi membuat semua orang takut termasuk Sammy yang langsung marah-marah karena ingin pulang Sehingga Dora menjadi ikut sedih karena merasa bersalah pada teman-temannya Lalu ketika Diego menghibur Dora, dia melihat jejak kaki rubah di dekat sana Mereka pun mengikuti jejak itu yang ternyata mengarah pada perkemahan para penjahat Tapi di saat mereka sedang asik mengintip, tiba-tiba Alejandro dengan santainya datang dengan suara berisik Beruntung Boots memiliki ide untuk mengalihkan perhatian para penjahat sehingga mereka tidak ketahuan Karena mengetahui para penjahat di depan mereka, Dora mencari jalan lain melewati rumah opera yang sekarang sudah menjadi reruntuhan Dan ketika akan melewatinya, mereka tidak sengaja berjalan di tanah lembek yang ternyata adalah pasir hisap Tentu saja hal tersebut membuat mereka semua panik, namun Dora langsung mengajarkan cara agar terbebas Mereka bertiga pun mulai mengikuti gerakan Dora yang berbaring di atas pasir hisap dan berhasil merangkak keluar satu persatu Tampaknya Alejandro adalah satu-satunya orang yang tidak mengikuti cara Dora sehingga dia mulai tenggelam Dia pun menjadi semakin panik ketika dua ekor kalajengking berada di atas kepalanya Akhirnya saat Alejandro benar-benar tenggelam, Randy melihat kakinya yang tembus ke bawah Sehingga mereka berhasil menariknya keluar dengan selamat Setelah kejadian itu, Randy juga tidak sengaja melihat sebuah kemah di dekat sana Dan tiba-tiba ada wanita tua yang keluar dari tempat tersebut Ternyata wanita itu berbicara bahasa kaum Inka yang memperingati mereka agar tidak mencari para patah Wanita tersebut juga berniat mengantarkan mereka ke hulu sungai untuk keluar dari dalam hutan Namun, Dora memutuskan untuk tetap pergi mencari orang tuanya Sehingga Randy dan Sammy harus berpisah karena mereka ingin pulang Lalu ketika mereka berjalan menuju hulu sungai Sammy tidak sengaja melihat simbol penjaga para patah di lengan wanita itu Dia pun langsung mengajak Randy untuk segera menyusul Dora dan kelompoknya Sementara itu di tempat lain, kelompok Dora tiba di sebuah tempat yang dipenuhi oleh bunga berukuran besar Dora berpesan agar Diego dan Alejandro tidak menyentuh bunga-bunga tersebut ketika mereka melewatinya Tapi di saat mereka hampir berhasil, Alejandro tidak sengaja menyentuh salah satu bunga Yang membuat semua bunga di sana mengeluarkan serbuk Sehingga mereka bertiga tiba-tiba berubah menjadi tokoh kartun dan mulai bertingkah aneh Di sana Dora juga melihat jurnal ayahnya dari seberang tebing Dora dan Diego pun mencoba untuk melompati tebing tersebut Beruntung ada Randy dan Sammy yang menolong mereka Ternyata apa yang dialami Dora, Diego, dan Alejandro adalah halusinasi Karena kejadian yang sebenarnya Randy dan Sammy menemukan mereka dalam keadaan pingsan Keesokan harinya, mereka kembali melanjutkan perjalanan melewati tebing pegunungan Tiba-tiba jalan yang mereka lalui ambles hingga mereka terjatuh ke dalam gua misterius Di dalam gua itu terdapat patung-patung peninggalan kaum Inka Dan juga peta bintang yang tergambar di langit-langit gua Randy pun mengira susunan bintang itu adalah sebuah teka-teki seperti di film-film Akhirnya Randy yang sok tahu malah menggerakkan sebuah tuas Yang ia pikir bisa memperbaiki posisi bintang tersebut Tapi tiba-tiba semua patung di sana menyemburkan air yang cukup deras Hingga membuat mereka hampir tenggelam Nah, di saat yang kritis itu Diego melihat pintu air yang ada di bawah mereka Dan hanya Randy yang mampu menahan nafas selama tujuh menit Randy pun langsung menyelam untuk membukanya Dan akhirnya mereka semua tersedot ke dalam yang tembus ke sebuah sungai Di tepi sungai itu, ternyata Dora ditolong oleh orang tuanya yang berkema di dekat sana Dora pun bercerita kalau ada penjahat yang menculik mereka ketika belajar di museum Tapi saat Dora mengatakan kalau teman ayahnya telah menolong mereka Alejandro langsung memanggil para penjahat untuk menemuinya Ternyata si Alejandro ini adalah bos penjahat yang sengaja memanfaatkan Dora dan orang tuanya agar bisa menemukan harta para patah Di tengah perjalanan, Dora dan ayahnya saling meminta maaf yang membuat Alejandro menjadi marah Perjalanan pun akhirnya dilanjutkan hingga mereka semua bisa melihat kota para patah dari kejauhan Kemudian saat mereka berjalan menuju para patah Boots diam-diam melepaskan ikatan tangan Dora dan teman-temannya Sayangnya mereka ketahuan oleh seorang penjahat Sehingga Dora menyerangnya dengan Yoyo agar mereka bisa melarikan diri Ketika Dora ingin menyusul teman-temannya, dia malah terjatuh dan terpisah sendirian Dora pun menjadi marah pada Boots karena rencana ayahnya adalah mengantar Alejandro ke para patah agar mereka dilepaskan Tapi di saat Dora bersedih, tiba-tiba Boots berbicara bahasa manusia yang memberitahu Dora agar bekerja sama dengan teman-temannya Dan ketika temannya datang, Boots terdiam lagi yang membuat Dora terlihat aneh di depan mereka Kemudian di malam hari, Dora dan teman-temannya mengintai gerbang kota para patah dari kejauhan Dora pun menjebak sweeper dan seorang penjaga menggunakan katak emas beracun sehingga mereka pingsan Akhirnya Dora dan temannya yang sampai di depan gerbang melihat beberapa patung dengan tuas dan perangkap di lubang tembok Randy pun gak sengaja melihat petunjuk di bebatuan yang merupakan rasi bintang kaum Inka Berdasarkan petunjuk yang mereka dapatkan, mereka berdiri di depan tuas masing-masing dan menariknya secara bersamaan Akhirnya gerbang kota para patah pun berhasil terbuka dan mereka langsung masuk ke dalam sebuah kuil besar di tengah kota Di dalam kuil itu, Randy hampir menjatuhkan mangkok matahari dari sebuah patung Mereka juga melihat lubang matahari dari atas tembok dan Dora menyeru Boots untuk mengarahkan senter dari lubang tersebut Kemudian mereka berempat saling memantulkan sinar hingga mengenai sebuah emblem untuk membuka pintu rahasia Dan ternyata jebakan di ruangan itu ikut aktif sehingga mereka dengan cepat masuk ke ruangan lain Tapi di saat yang lainnya berhasil lewat, Dora malah terjepit pintu yang tertutup otomatis Beruntung Boots juga datang untuk menolongnya sehingga Dora berhasil selamat Nah, ketika mereka berada di sebuah lorong, lagi-lagi tiga teman Dora gak sengaja menginjak tombol jebakan Lorong itu pun mulai miring dan hampir membuat mereka terjatuh ke arah tombak yang bisa membunuh mereka Tapi tampaknya Diego memiliki ide lain yang menyuruh Semi untuk melepaskan pegangannya Hingga mereka merosot ke bawah dan berhasil melompat ke tempat yang aman Akhirnya Dora dan teman-temannya sampai di gudang harta karun yang dicari-cari oleh para pemburu harta Namun, Dora mengatakan kalau ini adalah sebuah teka-teki Dan melihat petunjuk di bawah patung monyet yang berbunyi berikan sesuatu yang paling dipuja kepada dewa Lalu di saat yang bersamaan, Alejandro datang di tempat tersebut dan mendengar petunjuk yang diucapkan Dora Dia pun mulai berpikir kalau emas adalah jawabannya Dan meletakkan sebuah koin emas di tangan patung dewa kera Sayangnya jawaban yang diberikan Alejandro salah sehingga menyebabkan tanah pijakannya runtuh Ternyata Alejandro yang masih selamat segera meminta bantuan pada teman-temannya Tapi yang datang malah pasukan penjaga para patah Di sana mereka juga melihat wanita tua yang menolong mereka Serta kedua orang tua Dora dan para penjahat lain Wanita tua itu pun merubah penampilannya dan menyuruh pasukannya untuk menangkap mereka semua Tapi ketika ingin ditangkap, Dora menjelaskan kalau dia dan teman-temannya bukanlah pemburu harta Wanita itu pun memberikan Dora kesempatan untuk membuktikannya Dengan menjawab teka-teki tersebut dengan tepat Akhirnya Dora mengambil sebuah mangkuk emas dan mengisinya dengan air Dia pun menuangkan air tersebut di tangan patung dewa kera Dan berhasil menyelesaikan teka-teki terakhir dari kaum Inka Lalu saat mereka melihat patung besar yang terbuat dari emas Tiba-tiba Sweeper mengambil patung dewa kera di dalam yang membuat dewa marah Sehingga mereka semua terpaksa keluar dari kuil para patah Dan Boots berhasil merebut patung emas yang dibawa oleh Sweeper Kemudian Dora yang mengambil patung itu dari Boots Nekat masuk ke para patah untuk mengembalikannya Dora pun berhasil menghentikan badai kemarahan dewa Dan akhirnya pintu kota para patah terkunci kembali Setelah kejadian itu Mereka semua kembali ke rumah Dora Dan disana sudah ada orang tua masing-masing yang menunggu teman-temannya Dan pada malam harinya Orang tua Dora memutuskan untuk melakukan petualangan lain Dan kali ini mereka akan mengajak Dora Tapi sayangnya Dora menolak ajakan tersebut Dan memilih untuk tinggal di kota bersama keluarga Diego Karena Dora ingin melewati masa-masa SMA Bersama dengan Diego dan teman-temannya yang lain Oke teman-teman sekian video dari saya Dan semoga teman-teman semua merasa terhibur Saya juga mengucapin terima kasih banyak Dan sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya